Semangat inokasi. Baik, saya Mardani. Kali ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya visualisasi data dan data insight itu bisa dihasilkan atau dikeluarkan dalam analisis big data. Sebenarnya rekan-rekan sekalian, kekuatan visualisasi dan data insight itu terletak dari bagaimana kita mengkombinasikan antara kekuatan data itu sendiri, yang tadi kita kumpulkan dari awal, kita proses dengan metode big data, dan kemudian kita analisis dengan berbagai macam strategi analisis yang kita sudah jelaskan, dan kemudian digabung dengan naratif. Naratif ini sebuah pola skenario atau cara kita menyampaikan agar apa yang nanti kita tampilkan itu mudah dipahami dan didapatkan pengetahuan di dalamnya. Nah, naratif biasanya identik dengan sebuah adanya plot cerita dan juga keterangan-keterangan pendukung yang mempertajam analisis. Dan yang terakhir tentu saja nanti kita menambahkan sisi visual. Nah, sisi visual ini memang ada unsur seni atau ada unsur sebuah usaha agar kita bisa menampilkan data itu menarik. Sehingga para pemirsa itu tertarik untuk menyelami dan mengetahui apa yang ada dalam data yang divisualkan tersebut. Nah, dalam konteks ini kita sebenarnya bertujuan, tujuan dari visualisasi dan data insight ini adalah pertama explain atau menjelaskan konteks data yang kita ingin tampilkan. kemudian yang kedua adalah enlightening atau kita ingin mempertajam atau menunjukkan poin yang paling dominan atau paling penting dari visualisasi data yang kita punya. Dan kemudian engage. Engage ini memunculkan insight pengguna atau pemirsa datanya itu tertarik dan tertrigger dengan data yang kita munculkan. Harapannya dengan kekuatan explain, enlightening, dan kemudian engage ini terjadi sebuah perubahan atau change. Change yang dimaksud bukan perubahan yang biasa kita kenal di masyarakat umum, tapi change yang dimaksud adalah orang yang menggunakan data itu kemudian bertambah pengetahuannya. Dan lebih panjang lagi dia mau melakukan sebuah usaha atau aksi untuk merespon itu dengan sesuatu. Nah, bisa keputusan, bisa sebuah strategi, dan lainnya. Nah, inilah kerangka berpikir bagaimana kita menggunakan visualisasi dan data insight itu secara lebih fokus dan lebih tepat. Harapannya dengan kita punya frame ini, kita jadi tahu posisinya ada di mana. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa kita menggunakan storytelling? Storytelling kita biasanya kenal sebagai sebuah metode untuk menjelaskan sebuah alur cerita agar penggunanya ini merasa ikut dalam cerita tersebut, atau merasakannya. Kita bisa menemuinya di banyak hal. Kalau di zaman kecil kita, kita diceritakan tentang sebuah cerita-cerita kecil, agenda di masa kecil kita. Tapi kalau sekarang sudah dewasa, mungkin storytelling ini kita temui di dalam sebuah pertunjukan video bioskop, dan lain sebagainya. Kemudian kita merasa benar-benar selama dua jam itu inline, atau misalnya inline atau insight di dalam movie tersebut. Tetapi secara teori, data storytelling ini dibutuhkan memang untuk sebagai media komunikasi, menjelaskan sebuah fenomena data dalam bentuk hasil-hasil analisis big data menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Harapannya satu, understanding audience. Mempertajam pemahaman pengetahuan dari penggunanya. Kemudian kita juga bisa menisipkan adanya tujuan-tujuan tertentu yang spesifik dari data tersebut. Dan yang menjadi menarik adalah terjadinya sebuah feedback loop, atau sebuah rantai masukan terhadap sesuatu fenomena yang muncul. Kemudian yang kedua, kenapa kita pakai storytelling? Karena kebutuhan untuk melakukan narasi atau naratifnya. Naratif ini memang kadang bahasa saja kita butuh ditranslasi. Maka data dengan fenomena tertentu kadang tidak mudah untuk bisa dipahami oleh orang, sehingga butuh dinarasikan. Layaknya kita di deskripsi, di tesis, disertasi, hasil pengujian kita pun akhirnya kita bawa ke dalam narasi paragraf, untuk kemudian bisa dimengerti konteksnya oleh para penilainya. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah proses untuk call to action. Jadi dengan narasi itu akan memantik pembacanya untuk kemudian meresponnya dengan sebuah aksi nyata. Entah itu pengambilan keputusan, pemberian penilaian, atau pemberian scoring, dan lain sebagainya. Dan yang menarik lagi adalah tentu saja dengan data storytelling ini kita bisa membuat data itu menjadi lebih berkualitas, terlihat kualitasnya. Karena data yang bisa diceritakan dengan berbagai macam sudut pandang, runtut, maka biasanya dia merupakan data yang berkualitas. Tapi kalau data kita display-kan hanya berhenti di situ, biasanya data itu tidak berkualitas. Kemudian kita bisa menunjukkan analisis-analisis apa saja yang bisa dimunculkan dari situ. Dan yang menjadi penting adalah representasi atau penterjemahan dari data itu menjadi lebih akurat sesuai dengan apa yang kita juga sampaikan. Sehingga tidak ada gap, tidak ada kesalahpahaman antara pengolah data atau analis data dengan penggunanya. Yang menarik lagi adalah storytelling ini mempunyai visual design yang bagus. Visual design ini memungkinkan kita bisa memunculkan desain yang interaktif, yang memudahkan penggunanya untuk menggunakan atau mengeksplorasi data. Sehingga kekuatan data storytelling ini menyebabkan penggunanya jadi ikut terlibat dalam proses eksplorasi hasil analisis. Kita seperti surfing di dalam visualisasi dashboard tersebut. Inilah alasan-alasan kenapa teknik data storytelling itu menjadi penting dalam visualisasi dashboard. Jadi ketika kita melihat dashboard, ini bukan hanya display data, tetapi say something. Atau kalau bahasa lebih formalnya, speak with data. Kita bertemu di video penjelasan berikutnya. Semangat inovasi!